bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar baik disini teman-teman kabar baik juga semoga ada pada kalian semuanya pada perjumpaan kali ini saya akan membahas tiga fakta tentang angka ini secara matematis bisa kita lihat di sini ya misalkan ada angka seperti ini angka satu ini jika dibagi dengan 998.000 satu nah ini kalau teman-teman menggunakan kalkulator ini ya karena angkanya banyak banget ini hasilnya ternyata indah sekali teman-teman yaitu nah ini ini ya 0,0000001 terus 002 003 004 dan ini teruskan ini angkanya kalau dilihat nah ini sampai ada 007 008 seterusnya berurutan nah kalau 10 ini 010 011 begitu seterusnya bentuk ini bisa kita kita rubah supaya indah bentuknya seperti ini dalam perpangkatan ini bisa kita rubah menjadi bentuk satu koma teman-teman satu koma ini 002 003 004 seterusnya ini ya sampai 010 011 ini terus ya ini kali 10 pangkat negatif 6 jadi satunya kan disini nih satu koma berarti ini kan ada komanya itu mundur 123456 nam sini ya makanya disini satu koma Nah itu disini negatif 6 pangkatnya itu fakta yang pertama apa apalagi nah ini saya punya angka seperti ini yang pertama itu angka 37 angka 37 dan angka 73 perhatikan ini kan 37 jadi 73 jadi cuma dibalik aja pindah posisi satuannya jadi puluhan yang ini ya terus ini puluhan malah jadi satuan nah ini faktanya apa yang perlu kita cermati sebenarnya 37 dan 73 itu sebenarnya sama-sama bilangan prima bilangan yang tepat mempunyai dua faktor yaitu satu dan bilangan itu sendiri nah uniknya disini angka 37 ini merupakan bilangan prima urutan ke-12 ingat-ingat ya ingat-ingat urutan yang ke-12 jadi 2 3 5 7 11 seterusnya ini ternyata dia urutan ke-12 berikutnya disini yang 73 ini juga bilangan prima namun dia urutannya urutan bilangan-bilangan prima urutan ke-21 teman-teman kalau diperhatikan ini tadi kan 37 jadi 73 dibalik ya nah ini juga sama 12 jadi 21 itu ya jadi ini unik ini cuma dipindah saja nah itu fakta yang kedua tunggu dulu fakta yang ketiga enggak kalah menarik misalkan seperti ini saya punya angka 37 ini saya kalikan satu hasilnya tentu 37 ya bagaimana kalau misalnya angka 73 ini juga kita kali satu tentunya hasilnya ini adalah 73 kita lihat hasilnya teman-teman dari perkalian dua bilangan yang dibolak-balik ini 37 ya 37 ini dengan hasilnya yang yang 73 ini ini kalau dari hasil perkalian ini kita rubah dengan satu digit saja jadi satu digit dengan cara menjumlahkan bilangan-bilangan bilangannya maka hasilnya kalau 3 tambah 7 tentunya 10 ya 10 kan dua digit padahal kita maunya satu digit ya berarti tinggal sepuluhnya tuh satu tambah nol tentunya hasilnya adalah satu ya sedangkan ini yang 73 kali satu itu juga menghasilkan bilangan juga yang disini 737 tambah tiga tentunya 10 karena dua digit kita rubah lagi 10 itu satu tambah hasilnya adalah cat nah sama lagi itu kan angka satu angka yang lain boleh misalkan disini 37 kita kalikan tiga nih kalau teman-teman hitung tentunya akan ketemu 111 kita ambil angka yang lain lagi disini 73 tata tetapi dikali 3 hasilnya tentunya adalah 219 hari kita cek apa berlaku sifat itu jadi hasilnya 111 sama 219 1 tambah 1 tambah 1 tentunya adalah 3 ya teman-teman ya sedangkan 2 tambah 13 tambah 9 12 12 kan 2 digit ya berarti 1 tambah 2 ketemu 3 juga terbukti ya bagaimana untuk angka yang lain apakah hanya 37 saja boleh kita kita coba misalnya angka ini lalu 48 dikali 4 tentunya adalah 192 sekarang kita beli teman-teman 84 ini kita kali 4 kalau sudah dihitung akan ketemu 336 nah angka ini 192 dan 336 ini Mari kita jadikan 1 digit dengan menjumlahkannya 1 tambah 9 10an tambah 2 12 berarti 122 digit tuh jadikan 1 berarti 12 itu 1 tambah 2 ketemu disitu 3 bagaimana dengan yang ini 3 tambah 366 tambah 6 12 12 berarti kan 1 tambah 2 ya biar 1 digit tentunya hasilnya adalah 3 masih ada angka lain kita coba boleh misalkan angka ini 52 kali 6 tentunya hasilnya adalah hasilnya adalah 312 nanti teman-teman hitung ya dan juga disini angka 25 kalau dikali 6 tentunya 150 kita lihat lagi disini 312 dan 150 kalau dijadikan 1 digit ya 3 tambah 1 tambah 2 tentunya hasilnya adalah 6 ya bagaimana dengan ini ya 1 tambah 5 tambah 0 maka akan ketemu 6 juga menarik ya teman-teman teman-teman bisa bereksplorasi lagi kira-kira angka yang dibulak-balik seperti ini ya hasilnya apakah sama atau tidak nah ini hanya wacana mudah-mudahan menambah hasanah tentang pengetahuan kita dengan harapan matematika itu mudah kalau memang kita menyukainya dan kita senang untuk mempelajari demikian banyak salah mau dimaafkan semua adalah karena keterbatasan saya dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati